Ketua Majelis Juro Partai Umat Amin Rais dan juga sejumlah tokoh menandatangani petisi Mosi Tidak Percaya terhadap pemerintahan Jokowi. Selain itu, mereka juga meminta agar mandat Jokowi dicabut sebagai presiden. Tentang Mosi Tidak Percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Ketua Majelis Juro Partai Umat Amin Rais dan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Organisasi Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara menyerukan Mosi Tidak Percaya dan meminta untuk mencabut mandat Jokowi Dodo sebagai presiden. Hal ini disampaikannya di sebuah pertemuan yang diunggah dalam bentuk video di akun Youtube pribadinya Amin Rais Official. Amin Rais mengungkapkan ada beberapa alasan sehingga muncul Mosi Tidak Percaya terhadap pemerintahan Jokowi seperti dugaan penjugalan Anies Baswedan sebagai capres, pembegalan kepengurusan Partai Demokrat melalui peninjauan kembali KSP Muldoko hingga dugaan penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan institusi negara untuk pemilu 2024. Selain itu, Mosi Tidak Percaya digaungkan oleh Amin Rais dan kawan-kawan lantaran terbitnya perpuci pagerja, pemecatan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto, dan dugaan ijazah palsu Jokowi. Dengan beberapa alasan di atas, Amin Rais dan kawan-kawan mengungkapkan beberapa poin petisi. Pertama, Amin Rais dan kawan-kawan menyayangkan sikap DPR yang tidak memaksulkan Jokowi sebagai presiden melalui aktifasi hak angket. Kedua, menyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap pemerintahan Jokowi. Dan pada poin kedua ini, Amin Rais mengklaim bahwa banyak masyarakat yang menuntut Jokowi agar mundur sebagai presiden. Ketiga, mencabut mandat kekuasaan dari presiden Jokowi sehingga dianggap sudah tidak layak untuk memimpin Indonesia. Keempat, Amin Rais pun mengajak masyarakat untuk bersama dengan organisasinya untuk mencabut mandat Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia. Terakhir, yang menyuruhkan kepada segenap penegak hukum bersikap netral dan segera mebebaskan para ulama, habaib, tokoh, aktivis, dan juga ormas Islam dari fonis yang zalim seperti HTI dan FPI. Habib Muhammad Rizik Sihab, Haji Munarman, Husnur, Ustadz Ahmad Zain, Ustadz Anung Alhamad, dan yang lainnya untuk menjaga agar tidak terjadi caos dan kerusuhan yang meluas. Adapun petisi tersebut ditandatangani oleh puluhan tokoh hingga pensiunan TNI pada Minggu 9 Juli 2023. Tentang musik tidak percaya dan cabut mandat presiden Jokowi.